oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya sebelumnya saya salam kenal saya rosyidin asis dari cilacap tapi sekarang posisi saya sedang menjadi kulit ya di luar negeri di korea untuk video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi ya bagi teman teman semuanya khususnya yang di korea selatan apalagi ini kalau membuang sampah itu kalau di korea itu ada ada aturannya ya teman teman ada aturannya jadi ini harus memakai kantong sampah khusus ya ini seperti ini ini kantong sampah khusus yang harus disediakan kalau untuk membuang sampah jadi kalau membuang sampah gak boleh sembarangan ya dimanapun kita berada apalagi di rumah kita sendiri juga membuang sampah gak boleh sembarangan ya teman teman ya ini jadi dan ada tempatnya sendiri ya dan ada tempatnya sendiri ini nanti saya dibawa pakai motor saya ini sepeda motor jadi sekitar paling turun ke bawah nanti sekitar 3 menit lah 4 menit kita sampai oke mari teman teman saya akan memberikan informasi atau mengajak teman teman semuanya untuk membuang sampah kalau di korea selatan ya ini yuk ya oke ini kita buka dulu di gerbangnya ini yang ini yang mau oke Saya memakai sarung tangan dulu Biar kita terbebas Sebelumnya harus jaga kesehatan Dan jaga keselamatan Oke, teman-teman Kita bawa satu lagi Oke Yuk kita jalan dulu Bismillahirronik Dari sini Sekitar Paling 3 menitan ya Sekitar 3 menit Kita akan sampai Ini saya tidurnya di kawasan Pabrik Nah itu di atas ada jalan tol Kita lewat Untuk terowongannya Pabrik Nah itu ada persawahan Terima kasih lalu ia yakin teman-teman Saber oke oke nah ini tempatnya disini ini tempatnya disini teman-teman kita sudah sampai ya ada tempat khusus ini tempat tapi gak boleh sembarangan ya Korea penting bisa kena denda kalau gua sampah sembarangan nah ini ini namanya Seregi Bulbuk Mejun Gemji jadi ini intinya tulisan ini dilarang membuang sampah tidak sesuai dengan aturan bulbuk ini namanya tidak aturan Seregi ini sampah namanya ada tangan di serbati tandanya ini gak boleh membuang sampah sembarangan ya ini bisa dendannya ini 100 man won berarti ini kalau di Indonesia ini dendannya sampai 1 juta rupiah wah lumayan ya 1 juta kalau disini 100.000 won kalau di Indonesia mencapai 1 juta rupiah kalau kena denda dan uang sampah tidak ada tempatnya ya oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat ya buat menambah informasi buat kita semua saya Rosy Tim Aziz saya undur diri jangan lupa like dan subscribe video wabarakatuh ini terima kasih banyak semoga selalu dalam kesehatan semua ya teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye